Nah sobat nguliyur selamat malam ini Faril Prayoga sudah tiba di kota Jember ya yang tadi dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Surabaya dan sekarang ada di kota Jember mau pulang kampung ke Banyuwangi sobat nguliyur Faril mana? Farilnya kecapean udah tidur udah malam udah siap 10 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sebat nguliyur semuanya selamat malam selamat beristirahat sebat nguliyur akan kita kasih informasi tentang Faril Prayoga yang terbaru ya yang kali ini Faril Prayoga sudah menuju ke kampung alaman namun ini masih dalam perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi nah saat Faril Prayoga berada di Banjarmasin kemarin setelah perform live konsernya di acara ulang tahun di kota Banjarbaru Faril Prayoga langsung terbang menuju ke Surabaya nah setelah dari Surabaya dipastikan Faril Prayoga mudik pulang kampung setelah beberapa hari atau sekitaran satu minggu ya berada di luar kota Faril Prayoga pulang ke Banyuwangi melalui darat ya menggunakan mobil ini Faril Prayoga ditemani dengan kakaknya yaitu Mas Panus dan juga Kusini dan juga beberapa tim yang mengantarkan Faril Prayoga ke kota Banyuwangi tempat kelahiran Faril Prayoga nah sesuai informasi insyaallah mungkin besok pagi Faril Prayoga akan aktif dan akan bersekolah lagi ya nah disitu kita akan melihat momen kedatangan Faril Prayoga ke sekolah maupun juga kita akan meliput tentang kelihatan Faril Prayoga saat berada di sekolah dan maupun di luar sekolah oke tempat ngeluyur semuanya kira-kira seperti apa perjalanan Faril Prayoga menuju ke kota Banyuwangi di malam hari ya kurang lebihnya sekitaran pukul setengah 10 malam nah kita simak videonya berikut ini namun tentunya bagi tempat ngeluyur yang masih belum bergabung dengan channel ngeluyur silahkan bergabung dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar kalian dapat notifikasi pemerintawan apabila nanti ada pemerintawan informasi terkini tentang kegiatan Faril Prayoga selamat menikmati 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 selamat menikmati